Bagaimana mungkin si Manis bisa mati mendadak seperti itu? Tadi dia disini sama saya baik-baik saja, Mbok. Sudah, sayang. Ini memang sudah takdir aku. Si Manis harus pergi dalam keadaan yang mengetaskan. Kamu harus tawaku. Ya, tapi Ma, kenapa, kenapa cobaan yang menimpaku begitu beruntun? Apa ini pertanda buruk? Apa ini pertanda buruk yang akan menimpaku, Ma? Kamu jangan berpersangka buruk sama Om Loh, Nas. Justru kita harus berpersangka baik, Pak Dania. Karena hanya Om Loh yang dapat melindungi kita, Nas. Bu, si Mbok curiga, Bu. Jangan-jangan si Manis mati karena makan kuenya Tante Melly ini, Bu. Iya, Bu. Apa? Eh, 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 eh. Eh. Wah, gawat. Bisa mati perempuan mutin, Bu. Tolong, Mami. Tolong, Mami. Iya, ada apa, Pak Broto? Loh, mana perempuan itu? Ini bisa gawat, Mami. Perempuan bertinggi itu abur-abur gentila, Mami. Sialan. Pak Broto amil terjebah. Awas ya. Gue pasti akan tangkap dulu. Renset! Pak, Bapak, maaf Pak saya ganggu. Saya lagi cari adik saya. Bapak, soal mati ini enggak? Aduh, Pak Broto. Gawat, Bliapun. Gimana dong, Pak? Aduh. Iya. Ya Allah. Tolong saya, Ya Allah. Selamatkan saya dan bayi yang saya kandung, Ya Allah. Ya ampun. Apa itu? Kucing mati. Tantemani tahu enggak? Si manis mati gara-gara makan kue dan termaini. Astaga. Mbok. Jangan sembarangan bicara. Mbok. Enggak mungkin kucing itu mati gara-gara kue pemberian saya. Enggak mungkin banget deh, Mbok. Siapa tahu kucing itu mati karena kena penyakit mendadak. Kan sekarang banyak penyakit menular. Seperti pes, antrak, pelu burung. Ih, mengerikan sekali. Lah, Ferdi. Tolong kamu kuburkan kucing itu di taman belakang. Jangan dibiarkan kelamaan. Karena bisa jadi bangkai. Kita semua bisa ketular penyakit menular. Jangan dibiarkan kucing itu mati gara-gara kucing itu mati gara-gara kucing itu mati gara-gara. Siapa itu? Itu yang dilatuhkan di taman saya. Tolong ada saya, Pak. Deni. Deni. Lapor, Dan. Lokasi sudah ditemukan. Siap. Ini lebih gawat lagi nih, Mam. Lebih gawat lagi nih, Mam. Kalau saya ketangkap nih, bisa peranggungnya ketiga kalau ketawa sama istri saya ini, Mam. Kita keluar, Mam. Untung aja bangkai kucing itu buru-buru dikubur. Kucing yang mati mendadak biasanya bawa penyakit. Eh, jangan-jangan si manis itu abis makan tikus, terus tikus itu menghidap penyakit pes, lalu si manis ketularan, terus mati. Wis, meneng. Meneng. Hei, Mbok. Kamu tuh ngomong apa sih? Kok marah-marah sama saya? Emang salah saya sama kamu ini apa? Ngerti lagi berduka begini, ngomel. Mending kalau ngomongnya bergobot. Selak. Sob. Bona. Sudahlah. Bona, sudahlah, sudahlah. Mendingan kita ke dalam baju. Pembantu kurang ajar? Sialan. Membantu tua kayak gitu masih aja di biara. Kok diambil apa-apanya sih? Mami, udah. Udah, Nih. Gimana kalau ketahuan kita yang berbuat, Nih? Kita bisa ditangkap polisi dan dipenjara. Aku nggak mau dipenjara, Nih. Aku nggak mau dipenjara. Jangan ada yang bergerak. Karena tempat ini sudah kami kepung. Jangan ada yang lari. Kalau kalian tetap tenang, kalian akan selamat. Kami hanya ingin mau menangkap buang pemilik rumah ini yang dijadikan tempat besong. Pak, lewat dari sini, Pak. Tuntukkan di mana? Adik-adik ini. Tuntuk lagi, Pak. Tuntuk lagi. Tuntuk lagi. Tuntuk lagi. Tuntuk lagi. Tuntuk lagi. Bisa jadi kantor polis jelaskan. Ayo, cepat! Ya Allah, Zir. Aku benar-benar takut. Tenang aja, Sayang. Kan ada gue di sini. Tenang ya. Ayo kamu! Berhenti gak mau? Zir! Sebetulnya kami sudah lama mensinyali rumah ini menjadi tempat besum. Ternyata benar. Kami juga menduga para penyedaran ronkoba juga berada di sini. Ayo ikut saya. Eh, jangan pernah ngajar ya. Gak bisa. Saya akan usirkan orang yang mengobrak karir ke rumah saya. Apa? Eh, lo gak usah berontak ya. Basarmu cikari gila. Lo jangan coba-coba ngejual adik gue. Kalau sampai itu kejadian, gue bunuh lo. Gue bunuh! Lo! Si Mbok gak bohong, Bu. Si Manis pasti mati karena makan kuenya Tante Melly. Di mulutnya si Manis masih ada sisa kuenya itu kok, Bu. Ya udah. Tidur dulu ya, Sayang. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ini masalah serius, Mbok. Jadi Mbok itu jangan sembarangan, Bu. Tapi ini semua kan gak masuk akal, Bu. Mbok si Manis itu kan sehat. Kenapa tiba-tiba dia bisa mati mendadak? Kan namanya aneh, Bu. Aneh. Iya. Iya, Mbok. Tapi omongan si Mbok itu bisa menimbulkan persepsi ganda, Mbok. Dan itu bisa menyudutkan orang lain. Padahal kan belum tentu Melly itu mempunyai niatan jahat. Yowes, ya sudah si Mbok minta maaf, Bu. Memang si Mbok mulutnya suka enteng. Tapi sumpah, Bu. Perasaan saya tuh gak enak ngeliat si Kuntil itu. Anak karubuk kok kok buai kelakuan nih. Fer, Mami curiga dia. Pasti mereka sedang micarakan kita. Jangan-jangan mereka curiga lagi sama kita. Gara-gara kucing sialan itu. Maka mati segala lagi. Tuh kan, aku bilang juga apa. Semua ini salah Mami. Mami sih gak mau dengerin omongan aku. Masih bagus kucingnya yang mati. Kalau si buta yang mati gimana? Gara-gara dia makan kue itu tuh dia mati. Apa kita gak bakal ditangkap polisi? Gila kamu. Emangnya Mami ini bodoh. Lagian cairan itu kan buat manusia. Bukan buat binatang. Tidak, Fera. Seorang bimbing itu gak pernah bodoh. Dalam hal apapun, Mami kan selalu berhitung. Kamu tau kan Mami orang yang pintar? Tidak. Is tifarmu. Sekali kita menyimpan rasa curiga Maka rasa itu akan selalu memasahi diri kita Dan itu tidak baik, Mo Tapi perasaan saya gak bisa diburungi, Bu Mo gak usah khawatir Safina itu kan anak saya Dia besar dan tumbuh dalam rahim saya Jadi apapun yang terjadi pada diri Safina Saya juga bisa merasakannya Dan yang paling penting, Bu Saya sudah punya sejumlah antisipasi Anti-antisipasi itu apa, Bu? Saya mau minta tolong sama Umbo Agar selalu menemani Safina Kemana pun Safina pergi Begitu juga saat dia di rumah bertuanya Saya percaya Dan saya yakin sama Umbo Pasti Umbo bisa menjaga dan menemani anak saya dengan baik Dalam, Bu Sekarang kalian sayang-sayangnya Tapi lihat sebentar lagi Akan terjadi kehebohan di rumah ini Dan kalian akan terlihat Mami harus hati-hati Aku khawatir, Mi Buktinya kucing itu mati Itu kan kucing tolong Sementara cairan itu manusia Reaksinya juga sangat lambat Itu Defer, kamu gak usah khawatir Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Menggugurkan si Puta itu Dan si jabak bayinya mati Selanjutnya Selanjutnya Ya, Pak, Sin Sen Sen, ini lo kenapa sih? Gue merasa diri gue kotor Gue merasa diri gue terhina, Sin Kotor Terhina Maksud lo apa? Sen Lo jangan bikin gue sedih terus dong Apa sih maksud lo? Diru lo merasa terhina Sin Mungkin ini azab Azab Dari pada dosa persinahan Yang udah gue perbuat sama Handre Dosa persinahan? Iya Dan kejadian itu Hampir terjadi lagi kemarin, Sin Lo bisa bayangin gak? Kalau misalkan gue Gak bisa kabur dari jendela itu Mungkin si laki-laki Hidung-laki ku dalam sahab Menyeput gue, Sin Hehehe 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 YouTuber Hehehe He Hehehe 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 Joseph